Intro Resep sukses Ignazio Abate didik pemain AC Milan Primavera Stefano Pioli full senyum Ignazio Abate masih terus berjuang meraya hasil terbaik bersama 9 Primavera besutannya Namun untuk mencapai kesuksesan, ia harus berurusan dengan banyak hal Termasuk berupaya menjaga konsistensi permainan anak-anak asunya Jika 9 Primavera sukses dalam pembinaannya Tidak hanya Ignazio Abate yang akan bahagia Tetapi juga Stefano Pioli AC Milan, seperti kebanyakan kontestan seri A lainnya Yang memiliki tim reserve Mereka bukan Juventus yang memiliki next gen sebagai batu loncatan ke tim utama Oleh sebab itu, para pemain di level U19 punya kesempatan besar Untuk dilirik dan direkrut Stefano Pioli Selama mereka mampu menunjukkan permainan yang gemila Bahkan pemain seperti Francesco Camarda Yang saat ini masih berusia 15 tahun Sudah dimasukkan ke Primavera Dan belakangan dikabarkan berhasil menarik hati Stefano Pioli Melatih para pemain muda Tentu saja sebuah tantangan tersendiri bagi Ignazio Abate Jiwa mereka masih meledak-ledak dan sangat haus dalam menggapai kesuksesan Akan tetapi, Ignazio Abate berhasil membangun salah satu pilar paling penting di skuad A9 Primavera Aswanya Yakni bonding yang kuat antara pelatih dan pemain Tidak jarang publik menyaksikan bagaimana para pemain muda A9 U19 Berlari menghampiri sang pelatih saat meraih hasil apik di lapangnya Terlebih lagi, ada beberapa pemain yang sudah yak kenal sejak masih menangani U16 beberapa tahun lalu Sebuah saja Tommaso Maciopia, Diego Sia, dan Pietro Parmigiani Dengan kata lain, Ignazio Abate adalah saksi hidup bertumbuhnya para pemain muda ini di level junior Selain itu, resep sukses Ignazio Abate lainnya di A9 Primavera adalah menerapkan passion dan empati yang tinggi kesesama Dua hal ini merupakan kunci penting bagi para pemain muda di kelompok umur U19 Mereka sedang mengalami awal transisi dari remaja menuju dewasa Passion dan rasa empati sangat krusial bagi perkembangan dan pertumbuhan mereka Sekaligus menjadi modal berharga jika nanti sudah bermain di tim utama Di A9 Primavera, Ignazio Abate juga menerapkan menu latihan dengan tempo dan tingkat konsentrasi yang sangat tinggi Jika bisa meneruskan resep sukses ini ke depannya Stefano Pioli bisa memanen lebih banyak pemain ke tim utama Sepanjang sejarahnya, sudah banyak jubulan akademi A9 Primavera Yang berhasil mendapat tempat di sana termasuk David Calabria Di sisi lain, dengan resep sukses khas Ignazio Abate tersebut A9 Primavera bisa melanjutkan sepak terjam mereka dengan hasil yang terus meningkat Musim lalu, ia berhasil membawa anak-anak asuhnya menjadi semifinalis UFA Youth League Lalu pada musim ini, mereka juga tampil menjanjikan di kompetisi pemain muda Eropa tersebut Dengan menempati puncak kelas main group Bahkan dari empat pertandingan, A9 U19 berhasil menelurkan tiga kemenangan Mereka hanya kalah satu kali Sementara di Liga, anak-anak asuh Ignazio Abate Juga bertengger cantik di posisi kedua kelas main sementara Mereka bersaing ketat dengan Inter Milan U19 Bukan tidak mungkin, mereka akan saling siku dengan Inter Milan U19 sang pemunca kelas main Lantaran hanya berselisih satu poin Kualitas Benua Badia Shield Bisa buat pertahanan A9 jadi tembok kokoh Membedah kualitas Benua Badia Shield Back Chelsea yang jadi buruan terbaru klub Liga Italia seri AAC9 Di bursa transfer Januari 2024 Dilaporkan oleh Gate Football News Italia A9 menyasar back berkebangsaan Perancis itu untuk memperbaiki lini pertahanannya Keputusan mencoba memboyong Benua Badia Shield sendiri Tak lepas dari badai cedera yang menimpal lini pertahanan klub berjuluk Rossoneri itu Saat ini, A9 sudah kehilangan dua backnya Yakni Pierre Caloulo dan Marco Pellegrino Selain itu, Simon Care juga rentan mengalami cedera dan tak bisa terus diandalkan Alhasil, nama Badia Shield pun masuk dalam daftar untuk didatangkan pada Januari 2024 nanti Kabarnya, A9 akan mencoba memanfaatkan hubungan baiknya dengan Chelsea Nantinya, klub asal kota Milano itu akan mengajukan opsi peminjaman selama setengah musim saja Ketimbang memboyongnya secara permanen Selain A9 tak punya budget cukup besar Back berusia 22 tahun itu masih terikat kontrak jangka panjang dengan Chelsea Yakni hingga 2030 Belum diketahui apakah Chelsea mau memenuhi permintaan A9 Untuk meminjam back mudanya tersebut pada Januari 2024 Klub berjuluk The Blues itu sendiri Kabarnya masih membutuhkan jasa Badia Shield Terlebih, ia baru saja sembuh dari cedera panjang Di samping itu, Chelsea ingin mengintegrasikannya secara perlahan ke squad utama Puchatino Mengingat dirinya belum banyak terlibat karena sempat terkena cedera parah Meski demikian, A9 kabarnya akan menekan Chelsea untuk melepasnya dalam peminjaman Apalagi XAS Monaco itu, kini lebih banyak duduk di bangku cadangan Andai proposal peminjamannya diterima Akankah kehadiran Benua Badia Shield bisa membuat lini pertahanan A9 kembali kokoh? Saat ini pertahanan A9 berada dalam fase terburuknya sejak ditukangi Stefano Pioli Hal ini terbukti dari catatan Rossoneri di kanca Liga Italia 2023-2024 Di Liga Italia 2023-2024, A9 telah kebubulan 14 gol dari 12 pertandingan Catatan itu membuat Rossoneri menjadi tim dengan pertahanan terburuk ke-11 Parahnya lagi, pertahanan A9 itu masih kalah dari tim-tim yang merupakan tim guruk Seperti bulutnya, Monza hingga Torino Karenanya muncul pertanyaan besar Apakah kehadiran Benua Badia Shield Club bisa membuat lini belakang A9 kembali kokoh? Dalam sepak bola modern, fase bertahan tak hanya mengandalkan satu pemain saja Tapi satu pemain bisa membuat perbedaan besar dalam pertahanan suatu tim Badia Shield bisa jadi salah satu pemain itu Pasalnya, ia punya kemampuan bertahan di atas rata-rata Dengan 2,98 tackle plus intercept 3,38 subway Dan memenangi duel udara 3,48 kali per 90 menit Sebagai back, Badia Shield punya catatan apik dalam membangun serangan pula Ia rata-rata melepaskan operan sebanyak 85,52 kali Dengan akurasi 89,4 persen per 90 menit Bahkan, 5,57 operannya bersifat progresif Yang bisa membantu timnya menyerang cepat Catatan ini dibarengi dengan kemampuannya mencetak gol pula Dengan postur 194 cm Badia Shield bisa menjadi tembok kokoh saat bertahan dan ancaman Saat A9 menyerang melalui situasi set visis atau bola mati Dengan opsi peminjaman, A9 tentu tak akan merugi dengan kehadiran Badia Shield Malahan, Rosneri bisa diuntungkan Karena lini pertahanannya kian kokoh ketimbang sebelumnya Terima kasih telah menonton!